Hai kalian semua, selamat datang di channel yang akan menambah pengetahuan kalian Darknet atau Darkweb Mungkin diantara kalian masih ada yang bertanya-tanya apa itu Darknet atau Darkweb Dan apa sih yang ada di dalam Darknet tersebut? Sebenarnya, saya juga tidak tahu Tapi, let's find out Belum kita cari tahu Ada baiknya, kalian tekan tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa like dan tinggalkan komen kalian Oke, jika sudah, mari kita cari tahu Sebelum kita membahas masalah Darknet atau Darkweb Ada baiknya, kita tahu jenis-jenis internet tersebut Internet bisa diibaratkan seperti gunung es yang memiliki tiga lapis visibilitas Lapisan pertama atau disebut Surface Web Adalah situs web yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk mencari informasi Atau sekadar iseng-iseng membuka situs-situs informasi lainnya Contohnya, seperti Facebook, Google, atau internet-internet legal lainnya Oke, kita lanjut ke lapisan kedua atau disebut Deep Web Deep Web adalah situs web yang hanya dapat diakses oleh sekelompok orang Contoh dari situs web seperti ini adalah internet perusahaan Seperti NASA, SpaceX, dan perusahaan-perusahaan lainnya Itu dia lapisan kedua Kita lanjut ke lapisan ketiga atau topik dari pembahasan kita saat ini Lapisan ketiga atau lapisan terdalam Yang disebut Dark Web adalah situs web yang hanya bisa diakses melalui jaringan pribadi virtual Atau Virtual Private Network Atau biasa kita sebut VPN Mungkin bagi sebagian orang, VPN sangatlah tidak asing Terlebih bagi kalian yang suka mengakses situs-situs XXX Tapi, sebenarnya Dark Web bukan hanya situs-situs untuk mengakses hobi-hobi nakal kalian Dark Web merupakan jalan tikus bagi para pertas atau hacker Untuk meretas jaringan milik perusahaan dan atau data-data berharga lainnya untuk dijual di Dark Web itu sendiri Situs-situs di Dark Web juga tersaji dalam server Bulletproof yang tidak mudah untuk diakses Dark Web hanya memberikan akses kepada orang-orang atau sekelompok orang yang dipilih secara ketat Jadi, sangatlah tidak mudah untuk bergabung di kelompok-kelompok yang ada di dalam Dark Web tersebut Pada sebagian kasus, beberapa calon pengikut Dark Web diharuskan untuk menyelesaikan beberapa tugas sulit dari administrator Bahkan, ada yang dicaratkan harus pernah melakukan kejahatan peretasan Atau pencurian database berharga milik perusahaan-perusahaan raksasa di dunia Tapi, Dark Web juga tidak hanya diakses untuk tujuan kejahatan atau kriminalitas Dark Web juga memiliki siti positif atau bisa digunakan untuk kebaikan Contohnya, yang pertama bisa sangat berguna bagi penegak hukum untuk mencari jejak dari pelaku kejahatan-kejahatan Yang menggunakan situs Dark Web sebagai tempat untuk bertransaksi agar tidak mudah untuk diketahui oleh pihak berwajib Seperti transaksi obat-obatan terlarang berskala besar, transaksi senjata ilegal, dan penjualan organ manusia Contoh yang kedua, bisa untuk mencegah aksi terorisme Di Dark Web, semua serba transparansi Jadi, sangatlah mungkin untuk menempatkan data-data yang berhubungan dengan terorisme Contoh yang ketiga, seseorang bisa menceritakan sesuatu yang sangat penting dan rahasia dengan sangat aman Di Dark Web, kita bisa menceritakan apapun dengan sejelas-jelasnya Intinya adalah, kebebasan yang sangat real yang bisa didapatkan di dalam Dark Web Walaupun mekanismenya tidak semudah yang kita bayangkan Contoh berikutnya, jual-beli barang tertentu yang tidak ada di situs-situs jual-beli online seperti yang kita ketahui Jadi, di Dark Web, kita bisa membeli sesuatu barang yang sangat penting Seperti barang yang legalitasnya dipertanyakan dan barang-barang langka lainnya Sebenarnya, jika kita membahas masalah Dark Web, tidak akan ada habisnya Bahkan, pada sebagian kasus, ada yang mengatakan ada situs yang lebih dalam dari Dark Web tersebut Yang mungkin sampai saat ini hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya Tapi mungkin hanya itu informasi yang bisa kami berikan mengenai Dark Web Bagi kalian yang masih penasaran, bagaimana dan seperti apa aktivitas di dalam Dark Web tersebut Kalian bisa mencobanya sendiri Tapi, tentunya hati-hati karena itu merupakan situs ilegal dan sarang bagi para cybercrime Mungkin hanya itu informasi yang bisa kami berikan mengenai Dark Web Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe Agar kami bisa lebih semangat membuat konten yang menghibur dan bermanfaat lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!